Intro Sejak belia Amri sudah akrab dengan kegiatan menyadap karet Berawal dari menyadap pohon karet orang lain Hingga akhirnya menyadap di kebun karet miliknya sendiri Menurut Amri menjadi petani karet sukses Tidak memerlukan pendidikan tinggi Modalnya hanya satu Ulet dan tekun mengurus kebun Di kebunnya Amri dibantu sang istri, Wati Wati pun berlatar belakang serupa dengan suaminya Wati telah bergelut dengan karet sejak usia 12 tahun Luas kebun karet Amri mencapai 12 hektare Terletak di Batu Bandung, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan Di kebunnya ini Amri telah menanam 4000 batang pohon karet Semuanya ia peroleh melalui kerja keras yang cukup lama Dulu kan kita nyadap karet orang Jadi hasil kan kita dihemat meli kebun Meli kebun yang lain Dan itu kan kita dapat lagi hasil dari kebun kita tadi, meli lagi Kita dapat modal lagi baru tanam Kalau sudah ketinggalan modal, tanam macam-macam ini tidak bisa Ini modalnya lebih 100 100 juta ya Di kebun Amri baru 60 batang pohon karet saja yang bisa menghasilkan getah karet Selebihnya belum siap disadap karena usia pohonnya masih muda Setiap hari Amri dan istrinya bisa memperoleh 10 kg getah karet yang menetes ke dalam cawan Getah dikumpulkan, lalu direndam dalam cuka selama seminggu agar menggumpal Setelah menggumpal, barulah karet siap untuk dijual Jika kualitasnya bagus, karet bisa dijual dengan harga 11 ribu per kilogram Karet menjadi komoditi unggulan Kabupaten Musirawas Lahan perkebunan karet Kabupaten Musirawas merupakan yang terluas di Sumatera Selatan Mencapai 341 ribu hektare lebih pada tahun 2007 253 ribu hektare merupakan perkebunan karet rakyat Sisanya 88 ribu hektare dikuasai perkebunan swasta Hasil perkebunan karet rakyat umumnya tidak langsung dijual ke pabrik karet Namun melalui tempat pengepulan karet Sejumlah pengepulan karet tersebar di sepanjang jalan daerah Batu Bandung Tempat ini menampung karet dari sentra kebun karet Jaya Loka, Muara Saling, dan Kebur Karet dari perkebunan rakyat Musirawas dinilai memiliki kualitas sedang Jika dibandingkan dengan daerah lain Getah karet yang kotor memiliki harga jual yang tidak terlalu tinggi Para pengepul mematok harga getah karet daerah Batu Bandung di kisaran 10 hingga 11 ribu rupiah per kilogram Setelah terkumpul banyak, karet akan segera dikirim melalui jalur darat ke pabrik karet di kota Palembang Untuk dielah menjadi produk seperti ban dan karpet Dari Batu Bandung, Kabupaten Musirawas, Yoga Nugraha, dan Ade Konde melaporkan untuk Kompas TV Terima kasih telah menonton!